Apakah orang sudah meninggal, masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertolak? Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang tentunya pasti akan memberkati kita. Banyak sekali pertanyaan tentang dunia mimpi. Mereka tidak mengetahui arti mimpi yang mereka alami ketika tidur. Dan hari ini, Evangelist Dautoni akan membongkar secara tuntas tentang dunia mimpi dan arti mimpi. Namun pembahasannya dikemas dalam bentuk sesi tanya-jawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sahabat pertanyakan selama ini, mendapat jawaban di channel ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Oke, kita akan buka tanya-jawab. Bu Sang San boleh maju ke atas. Membacakan pertanyaan. Pak Daud, saya di sini aja ya. Oke. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama. Bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati atau masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya, ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diakini. Setannya promosi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk, seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat, atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu, orang mati terus. Itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur. Ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Ada anak kecil sekitar tiga tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia lima tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya, itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan, beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya, di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti enggak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Bukannya saya mirip dia. Tetapi, tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia lima tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia, mau lihat, lihat langsung. Hati-hati, itu titisan. Dari kakek neneknya, ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi. Yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas, beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi, saat tertentu Tuhan mengendaki, lihat. Tapi, tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan mengendaki, lihat. Tapi, untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya, kutukan generasi. Tiga sampai empat generasi. Selanjutnya, pertanyaan. Apakah orang sudah meninggal, masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin. Tak jelasin tentang penginjil. Penginjilan arwah. Kadang, orang itu salah tafsir, menafsirkan Yesus turun ke dunia orang, mati. Yang itu ya? Nah, dikira penginjilan orang, mati. Orang hidup saja susah, apalagi mati. Betulah? Nah, sekarang saya jelasin. Kedatangan Yesus, yang pertama kali, itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. yaitu apa? Para malekat memuji, menyembah. Betul? Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali, disaksikan oleh surga dan sejarah, alam nyata. Yesus disalib. Betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah. Yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat, Yesus Kristus. Ada 2000 tahun yang lalu, dan pernah berjalan di muka bumi. Betul? Semua sejarah mengatakan, mati, dan bangkit. Alam surga, sudah. Alam nyata, ingat, bumi, sudah. Alam setan, juga sudah. Makanya setan pakai erodes, untuk membunuh Yesus. Betul? Setan berupaya dengan berkema cara, untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati, sebelum waktunya tiba, untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati, belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus, perlu datang, ke dunia orang mati, untuk menyatakan, bahwa Mesias yang dijanjikan, sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan, orang-orang yang datang, sebelum Yesus datang? Betul? Tentang Mesias, itu dijanjikan, pada waktu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu, akan merungkkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji, tentang penyelamatan itu, itu ada, di berbagai budaya, seluruh dunia. di Jawa, di percaya, akan datangnya, Noto Negoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu, ada namanya, Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu, berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini, banyak sebar, akan datangnya, seorang penyelamat. Betul? mereka yang hidup, zaman sebelum Yesus, datang ke dalam dunia, diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya, Sang Juru Selamat. Pengharapan Mesias. Jelas? Maka, Yesus berkata apa? Abraham, bersuka cita, akan aku. Karena Abraham sendiri pun, diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi sudah tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya, karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi sudah tanya, bagaimana orang yang hidup, zaman sebelum Yesus, diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya. Apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah, pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati di Injili, kurang kerjaan. Jelas? Jelas? Nah, orang hidup saja susah. Apalagi yang mah, mati. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mati suri? Dan apakah mati suri itu benar-benar mati? Yang disebut mati, itu adalah roh keluar dari tubuh. Nafas berhenti. Pak, kalau nafas itu masih ada, itu apa? Itu pingsan. Jelas? Jelas? Pak, mati suri itu, bagaimana? Harus kita lihat dulu. Yang jelas, kalau itu betul-betul mati, nafas itu berhenti. Itu nafas berhenti, tanda roh keluar. Tapi kalau nafas itu tidak berhenti, masih bernafas, tapi dia merasa, di bawah alam lain, itu alam bawah sadar, itu berarti posisi orang itu belum mati. hanya pingsan. Yang kata mati itu apa? Nafas berhenti, tanda dalam diri manusia, ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi, bernafas tidak? Berarti masih hidup, rohnya keluar tidak? Kalau setiap malam roh kita keluar, gawat, mati hidup, mati hidup. Oke? Selanjutnya, pernah didengar, melalui mimpi, orang bisa diajak pergi, atau diajak mati oleh orang yang telah mati, di hari-hari tertentu. Apa itu benar? Gimana? Melalui mimpi, orang bisa diajak pergi, atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa gel, serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Oke. Selanjutnya, kadang-kadang dalam mimpi itu kita merasakan, itu pernah kita alami, pada waktu masa sebelumnya. Itu apa? Maksud masa sebelumnya apa? Jadi dalam mimpi itu, kita merasa, oh kayaknya kita pernah nih ya, ke tempat ini, atau kita pernah nih makan. Itu namanya, mimpi bukan dari setan, juga bukan dari Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri, karena memori masa lalu. Jelas? Memori masa apa? Lalu. Oke? Selanjutnya, kenapa kadang mimpi bisa jadi kenyataan? Contoh, mimpi berantem sama temen, dan benar-benar terjadi. Ingat, karena sebelum mimpi, udah dong kok. Tinggal nunggu meledaknya. Oke. Dunia mimpi itu dunia roh, atau apa? Ingat, kalau mimpi itu berhubungan dengan kuasa gelap, berarti itu apa? Dunia, roh, kuasa gelap. Tapi kalau mimpi itu dari diri kita sendiri, berarti apa? Alam bawa? Padahal. Nah, kalau mimpi dari Tuhan, berarti kita dibawa ke alam hadirat Tuhan. Itu saja. Oke? Ini ada pertanyaan, kenapa saya masih sering bermimpi, beraktifitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai, masih ada hubungan dengan orang yang meninggal, itu yang paling bahaya. Jelas? Oke. Sudah lima kali, saya bermimpi melihat mayat. Apa artinya? Kenapa bisa begitu? Itu berhubungan dengan kutuk alamku, kubur. Harus diputuskan. Oke, selanjutnya. Kenapa saya sering sakit? Ya, tanya sama Tuhan sendiri. Kenapa sering sakit? Ya, tanya Tuhan sendiri. Saya bingung juga. Selanjutnya. Kejatuhan cicak. Benaran ada artinya tidak. Tidak. Bukan mimpi. Tidak. Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya, titik-titik. Itu arwah orang mati berarti? Masih hidup enggak suaminya? Tidak dijelaskan di sini. Cuma bilang, yang kalau tidak keberatan, yang tanya ini boleh angkat tangan? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Itu roh setan menyamar. Bahaya. Itu supaya mempercaya, supaya ada kekuatan gelap bisa masuk. Pokoknya, mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, jangan dipercayai. Kalau misalnya, mimpi sebuah patung, seperti kemenyan, terus, di situ ada tiga roh jahat. Roh baik, terus, ber... Oke. Itu biasanya mimpinya berhubungan dengan kemenyan dan bunga. Itu berarti di lokasi rumahnya, ada jimat yang ditanam dalam tanah. Itu patung, setelah itu ada kemenyan, ada roh penungguan gitu kan. Itu arahnya biasanya ada kembang dan kemenyan. Nah, mimpi itu berhubungan pasti di lokasi itu ada jimat. Ditanam dalam tanah. Nah, jimatnya itu kadang menyatu dengan tanah. Tidak mungkin kita bongkar kan? Udah menyatu gimana? Ya usir dalam nama Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Kan tidak mungkin kita bongkar rumah. Kalau udah nyatu dengan tanah, apalagi besi, kayak keris. Jadi tanah, menyatu. Gimana nyarinya? Betul? Nah, rohnya dari situ. yang diusir dalam nama Yesus. Ada doa pengusiran roh. Bagaimana dengan orang indigo yang bisa melihat dunia lain? Itu kasus titisan. Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Pernah diberi air dari tanah kubur orang tua untuk mandi. Apa akibatnya? Wah, sial. Mau disiram aja kena sial, apalagi dimandiin. Lebih sial. Wah, kacau dah. Ingat, mandi air bersih aja banyak, kok mandi tanah kuburan? Lain waktu, akan saya jelaskan. Ada suatu ungsur okultisme yang masuk dan orang gak tahu kalau itu kuasa gelap. Kadang orang gak bisa bedain. Itu dari tuan atau dari setan. Saya pernah nangani satu kasus di Surabaya. Suatu kali, suatu kali, ada orang yang ngakunya mendapat karunia dan dia berbahasa roh. Setiap kali doa seperti ini. Itu saya, awal-awal saya bertobat. Dia megang gini, plek, langsung keluar keris. Pegang gini, langsung keluar kemenyan. Pegang gini, langsung keluar batu wakil. Ingat, waktu itu saya disuruh ngetes dari anggota full gospel. Itu di Surabaya. sudah tahu, jenis gini ini adalah teknik ilmu karang namanya. Itu minta bantuan jin. Pada waktu dia praktek gini, di depan ada anggota full gospel, saya lihat, ada setan, ngasih dia. Langsung saya tengik. Dalam Nama Yesus. Buka sini. Langsung ada kemenyan. Sekarang saya jelaskan. Kalau betul ada benda dalam tubuh manusia, keluar, pasti ada tanda darah dan sakit. Itu cirinya. Santet itu keluar melalui mulut atau buang air besar. Atau keluar dari kulit yang bersangkutan sakit. Selama tidak ada tanda sakit, itu hanya jenis ilmu karang untuk menyulap mata saja. Jelas? Jelas? Kayak dukun praktek diginiin, just keluar jarum. Itu hanya teknik ilmu karang. Tipuan mata. Nah, hal seperti itu berbahaya. Makanya orang yang cari mujijat pasti tersesat. Tapi orang cari Tuhan pasti diberkati. Makanya dalam hidup ini jangan cari mujijat. Cari Tuhan. Amin. Tambahan Pak Daud. Dejavu itu dari mana? Waduh, kamu, bosok. Contoh, dulu pernah mimpi ketemu orang dan ngobrol. Lalu itu terjadi mirip dengan mimpi tersebut setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Itu, kadang ini, kelemahan orang Asia itu selalu menghubung-hubungkan. Nah, itu berhubungan dengan sugesti. Jadi, dalam hidup ini yang paling aman lebih baik mimpi dari Tuhan. Dan, hilangkan segala mimpi yang berhubungan dengan sugesti tahkayul. Jelas? Karena, kadang kita harus tahu setan bisa merekayasa supaya hal itu bisa terjadi. Nah, begitu orang itu percaya, dia masuk jebakan. Jelas? Jelas? Jadi, paling aman dalam hidup ini gimana? Udah, jangan percaya hal berhubungan dengan setan. Percayalah. Kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan berkati. Itu aja udah. Dalam kekristianan itu simple aja. Cari Tuhan, selesai. Hidup yang benar. Betul? Hidup ini hanya perlu hanya tiga. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Udah selesai. Betul? Ikut saya semua. Tahu Tuhan. Tahu apa? Tahu. Nah, tahu diri gimana? Kita punya. Ingat. Saya anak. Harus tahu diri. Dia orang tua. Betul? Kita diberkati. Kita harus tahu. Tahu Tuhan. Nah. Kita udah umur. Jangan macam-macam aneh-aneh. Tahu malu. Betul? Simple itu aja. Dalam hidup itu aja. Oke, selesai. Terima kasih sahabat John Bregador sudah mengikuti Tanya-jawab bersama Evan Bliss Dautoni tentang dunia orang mati dan mimpi. Kiranya sesi ini boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat selama ini. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sesi tanya-jawab ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Dan akhirnya timbulah permasalahan. Apa yang kita bisa dapatkan dari mimpi Yusuf ini? Dari cerita Yusuf kita mendapat pelajaran. Yusuf hendak menyampaikan pesan ini untuk kita. Yusuf mengatakan jangan lepaskan mimpi Anda namun tuntaskanlah mimpi Anda. Inilah yang dipesankan Yusuf kepada kita saat ini. Jangan lepaskan mimpi Anda meskipun Anda tidak mengawalinya dengan baik. Yusuf tidak mengawalinya dengan baik dengan cepat menceritakan apa yang dia dapatkan dari Tuhan sehingga menimbulkan kerusuhan dan kakak-kakaknya pun marah karena mimpi Yusuf itu. Tetapi Yusuf memasankan jangan lepaskan mimpi Anda meskipun Anda tidak mengawalinya dengan baik. Kedua jangan lepaskan mimpi Anda meskipun keluarga Anda tidak mendukung. Kita melihat keluarga daripada Yusuf tidak mendukung dan menganggap mimpi itu mustahil tidaklah mungkin orang tua harus sujud ke tanah menyembah Yusuf itu mimpi yang mustahil. Artinya Yusuf tidak mendapat dukungan atas mimpinya itu. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita tidak mendapat dukungan ketika kita berbimpi besar orang tua kita malah mematahkan mimpi kita orang tua kita malah membuat kita down dan lain sebagainya. Apakah seperti itu yang sahabat rasakan? Coba ceritakan di kolom komentar apabila hal yang sama sahabat rasakan. Yang ketiga jangan lepaskan mimpi Anda meskipun perjalanan Anda penuh dengan kejutan. Untuk mencapai mimpi yang besar itu Yusuf harus mengalami proses yang begitu mengejutkan. Kita melihat dia harus ditangkap kemudian dimasukkan ke sumur kemudian dijual dan menjadi budak di Mesir. Panjang prosesnya untuk mencapai mimpi yang besar itu. Itulah kejutan-kejutan. Proses itu kita harus lalui. Yusuf melaluinya dengan penuh setia taat kepada Tuhan. Yang keempat jangan lepaskan mimpi Anda meskipun memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Yusuf mendapatkan mimpi pada usia 17 tahun. 13 tahun kemudian yaitu di usia 30 tahun barulah tergenapi mimpi itu dan prosesnya sangat panjang. Dia harus masuk ke penjara dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang nomor dua di Mesir untuk membebaskan Mesir dari kelaparan yang luar biasa itu. Sampai hari ini kita masih mendengar cerita Yusuf karena peristiwa yang luar biasa yang dia lakukan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat bagi kita. Apa yang menjadi mimpi kita selama ini jangan lepaskan sekalipun tidak mendapat dukungan dari orang tua dan lain sebagainya. Tetaplah kejar mimpimu gapai mimpimu pastilah akan terjadi apabila engkau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kami diberkati melalui diskusi tanya-jawab tentang dunia orang mati dan dunia mimpi dan arti mimpi. Berkatilah Mbakmu Evanis Dautoni berkati pendengar setia John Pregador demi nama Yesus Amin Terima kasih